Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus oleh kuasa dan kasihnya, kita boleh kembali berjumpa dalam Renungan Harian di hari Jumat tanggal 5 Januari 2024. Salam sukacita dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Di hari kelima, di tahun 2024, kami bersyukur Tuhan, selalu ada ruang dan waktu untuk terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu, menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan. Kami sejenak akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ruh Kudus, tolong kami memahami dengan benar, mampukan kami untuk setia hidup pada kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab Yaakobus Pasal 4 Ayat 13 Sampai Ayat 17 Alkitab Terjemahan Baru Edisi Kedua berbunyi, Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi, sekarang, kamu yang berkata, Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun sekarang, kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu. Dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Tema renungan kita ialah, Tidak mengandalkan diri sendiri. Atau dalam bahasa Toraja dikatakan, Tang Usat Tuhan Kali. Saudara-saudara sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, Surat Yaakobus ditulis untuk orang Kristen Yahudi yang bertujuan untuk mengajar dan membimbing mereka agar meninggalkan pemahaman keliru menuju pengajaran yang benar tentang Kristus. Pengajaran yang benar akan membawa mereka menikmati hidup dengan benar. Kata pertama perikop ini adalah kata jadi yang menandakan bahwa perikop ini merupakan kesimpulan dari perikop sebelumnya. Di sana, penulis Surat Yaakobus mengecam orang-orang yang gemar menghakimi orang lain sebagai suatu sikap merasa diri hebat. Saudara-saudara, sebagai lanjutan dari perikop sebelumnya, teks ini ingin menekankan bahwa sikap yang menganggap diri hebat atau overconfidence adalah sikap yang salah. Yaakobus mengajarkan bahwa manusia itu tak ubahnya seperti uap yang sangat rentan. Tidak ada yang dapat diandalkan pada diri manusia, karena apapun itu tidak dapat menjamin kehidupannya kini dan nanti. Artinya, perencanaan manusia tidak cukup hanya bertumpu pada kemampuannya sendiri. Dalam banyak hal, kemampuan diri sebagai anugerah Allah menolong kita menata dan merawat kehidupan. Kendati demikian, perikop ini mengajarkan bahwa karena kita hidup dalam kerapuhan dan tidak ada yang dapat diandalkan pada diri kita. Sebab itu, seluruh hal yang kita kerjakan demi terselenggaranya hidup harus disadari oleh pengharapan di dalam Kristus. Jadi, memanfaatkan kemampuan pada diri kita memang perlu, tetapi lebih perlu menaruh seluruhnya dalam pengharapan kepada Kristus yang dapat menjamin kehidupan kini dan nanti. Tentu saja, dengan kemampuan diri kita telah merancang berbagai hal atau angan-angan yang hendak ditempu di tahun ini. Namun, saudara-saudara, rancanglah dan jalanilah semua itu dalam hikmat Allah agar kita tidak merasa mampu melakukannya sendiri. Mohonlah agar ia menguatkan kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami. Dalam kami menjalani kehidupan ini, sesungguhnya ada banyak hal yang telah sedang dan akan kami lalui yang kami sadari kami tidak punya kekuatan atau kemampuan tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu kami menaruh pengharapan kami, Tuhan tolonglah kami. Dalam kami menempuh perjalanan hidup di tahun 2024, karuniakan hikmat pengertian Allah bagi kami, sehingga kami pun mampu menjalani kehidupan ini dengan benar. Kami mohon roh kudus tuntun pelihara kami dalam berbagai aktivitas kami, dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bahkan di dalam kami melakukan peran kami sebagai orang tua ataupun anak-anak. Kami mohon kasih dan kuasa-Mu terus menuntun orang tua kami untuk juga tetap teguh dalam iman kepada Kristus, menjalani kehidupan di masa tua, sehingga terus berbahagia dan bersuka cita. Anak-anak di dalam mereka bertumbuh, di dalam pendidikan bahkan di masa muda mereka. Tuhan tolonglah, sehingga anak-anak juga mampu menjalani kehidupan ini dengan benar. Bahkan dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, dimanapun Tuhan mengutus masing-masing kami, kiranya kehadiran kami adalah kehadiran yang terus diberkati dan menjadi berkat. Kami menaruh pengharapan kami, Tuhan juga lah, yang akan selalu bersama-sama dengan bangsa kami, bahkan dunia ini. Di tengah-tengah berbagai situasi atau keadaan yang harus dialami, Tuhan tolonglah pemimpin-pemimpin kami, untuk juga sungguh-sungguh memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Gerejamu dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, sungguh-sungguh juga hadir. Hidup menikmati damai sejahtera dan sukacita Allah, serta mewujud nyatakan itu dalam kehidupan bersama, dimanapun Tuhan menghadirkan. Ya Tuhan, kami menaruh pengharapan kami, mampukan kami menjalani kehidupan hari ini, bahkan hari-hari yang Tuhan masih karuniakan. bersama-sama dengan saudara-saudara kami, dalam menikmati kasih Tuhan lewat pertambahan usia, ataupun keberhasilan yang boleh diraih, sempurnakan sukacita mereka, untuk juga terus menghayati, semua hanya karena anugerah Tuhan. mereka yang sedang bergumul dengan sakit, yang berdukacita, yang berbeban berat. Tuhan memulihkan keadaan setiap anak-anak Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berdukacita dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Tuhan, kami berdoa, kiranya di dalam perjalanan hidup kami, kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Kami mohon ampuni dosa kami, Tuhan. Sempurnakan doa kami, bukan kehendak kami, melainkan kehendak mula atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, teruslah menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan ini, di hari kelima di tahun 2024, dengan senantiasa semangat dalam iman, bersukacitalah di dalam Tuhan Yesus, teruslah andalkan Tuhan, Tuhan Yesus berkati.